Intro Ya, Reprofiling Memulai ketika kesesan Ini, Reprofiling itu pada dasarnya Adalah Alhamdulillah Bigeta versi UKM Oke, intinya disitu Nah, cuma kita Caranya dibalik dulu Sebenarnya caranya Kami tadi juga serupa Ya Baik itu marketplace dan yang lain-lain Sama, tes, kita kan tes Lulurkan, kemudian ukur Kemudian rangka strateginya kemudian Jadi kadang-kadang kita tuh gak ngerti Ya, budget ini maunya apa Kok jualnya mau pergi terus Ya kan Tokopedia gitu juga, atau shopping Kok gimana itu, kok studio Kok kirim terus, kok jual Sebenarnya 800 rupiah Ya, 200 rupiah Bagaimana itu Oke, nah Ini Untuk UKM Antara lain manfaatnya Reprofiling itu untuk uji yang ini Ya, jelas kan Sudah saya sebutkan uji yang ini Cari produk penetrasi Dan produk unggulan Dari data penjualan Dari data penjualan Tertawa mana yang sering di order Pertama kali Ya, kalau paling gampang itu kan Kalau makanan itu Kita tanya gini mbak Disini yang paling spesial Biasanya dikasih yang mahal Saya tanya yang spesial itu Yang paling sering di order Sama orang-orang pertama kali apa Ada yang paling sering di order Ya, ada yang paling sering di order Itu berbeda Paham ya Paling sering di order pertama kali Itu namanya produk penetrasi Biasanya nyari yang Beriannya tipis Contoh kalau gitu dia mulia Ada sop buntut sama ayam goreng Dia milih ayam goreng Dibarikan sop buntut Tapi begitu ayam goreng hari ini enak Biasanya cumpet ah sop buntutnya Paham gak? Karena dia terlalu berisiko Kalau dia membeli sop buntut pada hari ini Ya, sudah mahal Alat lagi Kalau ayam goreng Average sama terakhir gitu Nanti ya? Nah, makanya Terus pas begitu sop buntutnya Ini dimakan Ternyata enak Dia di order Yang paling sering di lipit pak Itu sop buntut Lipit ya Tapi yang paling sering dibeli pertama kali Adalah ayam goreng Jadi ayam goreng itu apa? Sop buntut itu apa? Nanti Ayam goreng Ya Sop buntut? Nah, gitu Oke ya Paham ya Jago-jago Jago juga Insya Allah Ini ada pulang Insya Allah bisa berbagi sama kawan-kawan Saya gak gurih Anda menguasai Bukan rasa lalu Seri profile Nah, udah Insya Allah udah lebih dan cukup Untuk membuat omset Satu million per bulan Oke Menentukan prokasi Yang tempat untuk Ya tadi Sudah ya Acuan design produk sesuai interest Nah ini juga kita bisa Reprofile kan Dari situ kita bisa reprofile Mengecek Siapa-siapa yang Di follow sama dia Yang sering saya katakan Dia follow Followingnya siapa aja sih Kesamaan followingnya Ini banyakan kalau pakai engine Lebih cepet nih Kesamaan following Kesamaan interest Kalau gak ada stalking Kalau manual Stalking satu persatu Stalking Yang paling sering dia Share, dia like Itu stalking Maka dari itu Saya itu bingung Kalau kita ini jarang ya Namanya Kita Gak tau Saya gak tau Teman-teman sering gak Biar saya Nge-like apa saja Ini bagian apa namanya Ketik-tik saya itu Ketik-tik saya Ketik-tiknya Yang Anda follow Anda sering melakukan itu gak Nah ini harus melakukan Kepada Pelandang Anda Jadi caranya Pelanggan ada follow kan Jadi pelanggan ada follow Habis ada follow Terus Anda lihat Aktivitinya dia apa Nge-like Nge-share Apa Checking stalking Ini reprofiling manual Ya kan Nah karena belum ada engine-nya Makanya saya tanya sama Matthew kan Ini sudah ada engine-nya belum ya Matthew Tidak diizinkan mungkin Similar interest-nya Atau apa Kalau itu sudah bisa Wah Luar biasa Yang masih keluar kan Demografisnya doang Ya Pasti grafisnya belum keluar Jadi kalau kita punya follower tuh Timografisnya seperti apa Kodanya jelas keluar Geografis Ada gak ya Bisa Belum ada ya Kodanya Ada Nah ini teman-teman yang Mungkin lebih update ya Menentukan lokasi yang tepat Untuk cabang Itu dari pengiriman Ya Itu cepat Nah lokasi yang tepat Untuk membuka cabang Kemudian mendapatkan segmentasi Untuk iklan Tadi ini kan contoh nih ya Cabang tadi ini gila Tadi dulu gojek itu Sering miliki martabak Dimana Ya Nah Dimana gajang berapa Dimananya itu Untuk kita mengetahui Lokasi tergemuh Yang kemungkinan kita bisa buka Outlet disitu Dan bisa langsung Laris Karena Peranjur sekian kilometer Banyak yang beli Ya Kaparnya Untuk menentukan Di sebelah Kiri jalan Atau kanan jalan Dari sini Ngerti ya Kalau bisa kan sejalan Paham yang maksud Ya Sebelah kiri jalan Tekanan jalan Bukan mukanya Ya Oke Nah Kemudian pengembangan Ini bisnis atau brand yang lain Ini yang sebenarnya produk Asana Ya Dan extension Nanti lainnya disitu Ya Dari Dari data-data tersebut Ya Sebenarnya Ini profile ini Kalau didalemi banget Keren Jadinya Ya ini Bidata Ala UKM Ya Semi-stalking Karena Kadang Kadang temen-temen itu Anak saya Lebih lama melihatnya Hp terus Saya melihatnya Napa gak Lihat data Lalu gak Behaviornya mereka itu Dan saya nyoba Beli Apa Wah Itu Lama Kita melihatnya Behavior Kelihatannya Itu ngapain Saya melihat Aliexpress Melihatnya Shopping Melihatnya Apa Dikiranya Ini Aku kok Melihat Hp terus Mainannya Iya Kerjanya disini Ini Ini Karena belum punya Alatnya Belum punya tulis Yang udah punya Insya Allah Tapi kan Analisisnya Algoritmanya Kita udah ngerti Caranya Lihat bagaimana Dan Yang profile ini berdasarkan Segmentasi Ini yang contohnya kan Sudah saya Buatkan sebelumnya Ini cuman Dioles Tampilannya doang Baik Ini berdasarkan 5W Terus ini 5W Tapi Saya pakai 4W Yang paling banyak Dipakai 5W Satu hal What Where Why Where What Where Why Where Siapa Takit pasar Anda Dimana Mereka Biasa berkumpul Kenapa Mereka Beli Produk Anda Dan kemudian Kapannya Ini sudah ada Baik Ini sudah Ada juga Jadi semut Saran semut Pengguna semut Jalur semut Ini cuma saya Perbaiki slide-nya doang